Hai semua, di video kali ini aku bakal bikin minuman taji lagi untuk buka puasa Ini cara pembuatannya super gampang banget dan bahan-bahannya juga gampang dicari Es ini isiannya itu ada jelly, kuah santan dan susu dan juga sagu mutiara Kalau kalian penasaran gimana cara pembuatannya, ikutin terus videonya ya Yang pertama siapkan panci untuk memasak, masukkan 1 bungkus nutrijel Untuk rasanya bebas, disini aku pakai rasa anggur Kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir sesuai selera dan 700 ml air Nah karena ini warnanya pucat, supaya lebih cantik disini aku tambahkan sedikit pewarna makanan Aku pakai warna ungu Untuk pewarnanya ini bebas, opsional Sebelum dimasak, aduk-aduk dulu hingga tercampur rata Setelah itu baru dimasak sampai mendidih menggunakan api sedang Sambil terus diaduk-aduk, supaya adonannya tidak menggumpal ataupun tidak gosong Setelah mendidih, kemudian matikan api kompor dan diamkan selama 3 menit Setelah 3 menit, kita masukkan fruity acid yang terdapat di dalam nutrijel Dan aduk hingga rata Kemudian tuangkan ke dalam wadah atau cetakan Ini kita cetak dan biarkan jelinnya dingin juga mengeras Sambil nunggu jelinnya dingin, sekarang aku akan masak dulu sagu mutiaranya Ini aku sudah masak 1 liter air sampai mendidih Aku masukkan sagu mutiara beratnya 100 gram Ini aku masak menggunakan api sedang Kemudian diaduk-aduk terlebih dahulu Supaya lebih cepat matang, ini kita tutup pancinya Yang pertama kita akan masak selama 20 menit menggunakan api sedang Nah ini kita masak selama 20 menit Setelah dimasak selama 20 menit Kemudian buka dan aduk-aduk kembali Bisa dilihat sagu mutiarnya belum matang sempurna ya Ini kita tutup dan matikan api kompor Biarkan sagu mutiarnya matang dengan sendirinya Sambil nunggu sagu mutiarnya matang Ini akan aku masak terlebih dahulu kuahnya Siapkan wajan ataupun teflon, bebas Lalu masukkan 3 bungkus atau 3 saset sunkara bubuk Boleh juga pakai yang cair Atau teman-teman bisa juga pakai santan murni Lalu ini akan aku masukkan 2 bungkus pop ice Dan untuk rasanya juga bebas Di sini aku pakai rasa taro Kita masukkan 2 bungkus Lalu 1 ikat daun pandan Dan 700 ml air Sebelum dimasak, ini aku aduk-aduk dulu sebentar Lalu ini kita nyalakan api kompor menggunakan api sedang Oh iya aku lupa, maaf banget nggak kevideoin Jadi tadi aku masukkan 10 sendok makan gula pasir Atau sesuai selera Lalu kita tambahkan 1 bungkus Susu kental manis rasa vanila Untuk mereknya juga bebas Lalu ini aku masukkan pewarna makanan Sedikit pewarna ungu Ini untuk pewarna makanannya opsional Dan aduk-aduk kembali Kita masak sampai mendidih Setelah mendidih seperti ini Kemudian matikan api kompor Dan biarkan kuahnya dingin Setelah itu boleh disaring Nah ini dia jelinya itu udah dingin Lalu aku potong-potong kotak Atau potong-potong dadu Ini sesuai selera aja Nah seperti ini hasilnya ya teman-teman Sekarang ke cara penyajiannya gampang banget Disini aku udah siapin wadah yang besar Lalu aku campurkan semua bahan Ini aku yang pertama Masukkan sagu mutiara yang udah mateng Lalu masukkan juga jeli yang udah dipotong-potong tadi Ini hasilnya jadi banyak banget Cocok dijadikan ide jualan Ataupun cemilan atau tajil untuk di rumah Kemudian masukkan kuahnya Nah kalian juga boleh tambahin es batu Sesuai selera ya Tapi disini gak akan aku tambahin es batu Karena kuahnya aku simpen di kulkas tadi Jadi udah dingin Dan yang terakhir ini tinggal kita masukkan Kedalam cup ataupun wadah Ukuran cupnya bebas ya teman-teman Disini aku pakai ukuran cup 14 oz Kalau untuk jualan Ini air kuahnya boleh ditambah lagi Dan manisnya bisa disesuaikan Nah ini dia minuman untuk tajilnya udah jadi Selamat mencoba di rumah ya Gampang banget bikinnya Bahan-bannya juga simple Tapi rasanya tetap enak dan juga segar Boleh ditambahin es batu sesuai selera Selamat mencoba di rumah Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Youtube channel Dapur Mama Rizky Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax